Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan di Club Daring di modul Matematika Nusantara Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan atau tutorial bagaimana cara membuat sampul atau cover menggunakan software yang sudah kita kenal bahkan kita sangat akrab yang disebut dengan PowerPoint Sampul yang Anda saksikan ini adalah sampul yang saya buat menggunakan PowerPoint Jadi bila Anda sudah mengenal dan akrab dengan PowerPoint Insya Allah Bapak Ibu akan dengan mudah membuat sampul dengan PowerPoint Oke kita mulai bagaimana langkah-langkah membuat sampul menggunakan PowerPoint Oke kita membuat file baru ya New Kita pilih Jadi dulu yang blank presentation Kemudian setelah muncul blank presentation Maka kita pilih desain Desain ada beberapa model Tinggal kita pilih Klik saja ini ya Untuk memilih desain Nah ini tinggal kita pilih Misalkan saya pilih yang ini ya Vapor trail Kita klik saja Nah ini adalah desain nanti yang akan kita gunakan Selanjutnya kita milih slide size Ukuran slide Kita klik Kita klik Pilih saja custom slide size Kemudian pilih yang A4 Nah ini A4 Nah kemudian pilih portrait Selanjutnya OK Oke ini bisa pilih maximize Atau insurfit Dua-duanya Bisa Anda pilih Ini tidak ada perbedaan jauh ya Itu hanya soal Panamanya itu Kampar diambil Desain diambil utuh Atau diambil sebagian ya Oke saya suka yang maximize saja Nah ini Desain sudah siap kita isi Dengan posisi berdiri atau portrait Selanjutnya untuk background warna ini Bisa kita Kita pilih juga Kita sesuaikan Ini supaya tidak mengganggu Ini kita hapus saja Nanti biar betul blank tulisannya ya Oke Kita bisa Memilih Background yang sudah tersedia Misalkan ini Atau yang ini Atau yang itu Atau dan sebagainya Oke Berikutnya kalau kita masih Menginginkan Meng-customize Background Bisa kita klik Format background Bisa berbentuk Gradien Bisa berbentuk Picture all Texture fill Bisa berbentuk Pattern fill Tergantung Selera kita Oke misal kita pilih Gradien ya Kita pilih Gradien Gradien ini Ada beberapa warna Yang mungkin kita Suka gitu ya Ini bisa mengubah Colournya Gini ya Ini bisa mengubah Warna ya Nah otomatis Berubah dia Gradien Ini adalah campuran Dari Dua atau lebih Warna Namanya gradien Oke Misalkan kita Pilih yang ini ya Oke Sekarang kita siap Untuk menulisi Desain sampul Ini Untuk membuat Tulisan Kita bisa Mengandalkan Wordart Kita klik saja Insert Kemudian Sinada Wordart Nah misal pilih Model yang ini ya Misal ini Bersamaan Kewadrat Oke Ini Warnanya masih Kurang kontras ya Maka bisa kita ubah Supaya warnanya kontras Ini ada Text fill Ada Text outline Text fill ini adalah Isinya Warna isi Kalau text outline Ini adalah Warna Bingkai Atau bagian Luar Kalau dalam Bahasa photoshop Namanya Stroke Ini bisa kita ubah Warnanya Supaya kontras Misal kita pilih Hitam ya Saya lebih Suka Perataan Kanan Kalau Membuat Sampul Bagaimana Membuat Perataan Klik saja Home Kemudian Klik Yang ini Rata Kanan Kemudian Mungkin Ukurannya Kurang besar Ini Kita berbesar Misal 70 Atau 66 Silahkan Oke Sudah Jadi Judulnya Sekarang Kita tambah Lagi Insert Put Add Mungkin Pilih Yang Ini Modul Matematika Kelas 7 SMP Misalnya Ini Kita kecilkan Ukurannya Klik Home Misal Buat Saja 40 Ya Ini Bisa Kita Enter Kelasnya Ini Nah Masih Terlalu Besar Kayaknya Kita Kurang Menjadi 28 Saja Ya Kata Kanan Oke Nah Warnanya Mungkin Mesti Kurang Kontras Kita Ganti Warnanya Klik Eja Format Ya Klik Format Kemudian Text Fill Kita Pilih Hitam Ya Bisa Hitam Kemudian Ini Outland Nya Ini Warnanya Hijau Bisa Kita Ubah Klik Format Tuning Hicu Misalkan Putih Ya Oke Kita Buat Putih Kemudian Sekarang Nama Penulis Insert Lagi Misal Kita Tidak Mau What Art Boleh Juga Pakai Text Box Ya Kita Bisa Juga Pakai Text Box Misal Dudi Wah Dudi Kita Buat Rata Kanan Saja Kalau Mau Ganti Model Phone Juga Boleh Misal Kita Ganti Apa Ini Abadi Misal Misal Misalkan 28 Misal Ya Mungkin Warnanya Kita Ubah Menjadi Merah Misalkan Ya Kita Buat Tebal Misal Atau Kita Buat Bayang Bayang Juga Oke Jadi Untuk Mengatur Word Art Dengan Text Biasa Itu Berbeda Jadi Kalau Word Art Itu Pengaturannya Di Format Ya Klik Format Jadi Nanti Bisa Kita Mengatur Text Fill Ini Warna Di Dalam Atau Warna Luar Atau Text Outline Ya Tapi Kalau Kalau Text Biasa Maka Ngaturnya Di Penuh Home Kemudian Disini Bisa Ngatur Ukuran Font Dan Sebagainya Oke Setelah Itu Kita Masukkan Logo Insert Picture Insert Kemudian Picture Logo Ini Ada Logo Kita Insert Iya Kemudian Kita Cari Logo MN Di Logo Sekolah Sekarang Logo MN Kita Cari Logo MN Nah Ini Logo MN Nah Kita Kecilkan Oke Nah Biar Sama Ukuran Diameter Logo MN Dengan Logo Sekolah Kita Bisa Ngatur Ukurannya Misalkan 1,7 Nah Ini Juga Buat 1,7 Nah Biasa Nah Logo Sudah Judul Imodul Sudah Kelas Sama Sekolah Sudah Nah Boleh Juga Kita Masukkan Sekolah Kita Boleh Juga Kita Masukkan Sekolah Kita Nah Tidak Usah Tidak 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 Oke Berarti Modul Kita Ini Sudah Jadi Tapi Kalau Kita Mau Mempercantik Boleh Kita Tambah Gambar Yang Sesuai Dengan Dengan Judul Modul Nah Kalau Ini Judul Modul Modul Nya Adalah Persamaan Kuadrat Mungkin Kita Berikan Gambar Gambar Grafik Gambar Persamaan Kuadrat Gitu Kan Ini Bisa Kita Cari Online Gambar Ini Bagaimana Janya Klik Insert Insert Kita Klik Insert Kemudian Picture On Lens Kita Tunggu Beberapa Saat Sampai Muncul Contoh Contoh Gambar Kita Bisa Mengetik Kata Kunci Misal Grafik Enter Nah Ini Muncul Banyak Grafik Kurang Spesifik Oke Tambahin Saja Kuadrat Kuadrat Misal Enter Nah Ini Sudah Muncul Grafik Kuadrat Gambar Ini Nanti Formatnya Bisa Jadi PNG Bisa Jadi JPEG Kalau Untuk Menambah Gambar Itu Lebih Baik Pake PNG Biar Tidak Ada Background Warna Putih Bisa Bikitu Oke Kita Tambah PNG Enter Lagi Nah Sudah Muncul Beberapa Contoh Gambar Kita Tinggal Pilih Pilih Yang Ini Kemudian Insert Nah Sudah Jadi Masuk Gambarnya Tinggal Kita Sesuaikan Besarnya Oke Ya Segini Misalkan Nah Supaya Tidak Terlalu Mengganggu Tulisan Dengan Gambar Ini Gambar Bisa Kita Atur Posisinya Misalnya Taruh Di Agak Kebawah Berikutnya Ini Masih Mengganggu Maka Diatur Supaya Tulisan Ini Tidak Betindih Caranya Gimana Ditampilkan Di Didepankan Supaya Muncul Di Bagian Depan Caranya Gimana Klik Bisa Tidak Ini Klik Nah Ini Kita Klik Format Kemudian Ini Taruh Format Kemudian Klik Bring Forward Tapi Ubah Ke Bring to Front Ini Dibawa Ke Depan Ini Juga begitu bring to front nah ini juga begitu bring to front nah sehingga apa namanya itu grafiknya berada di belakang tulisannya ada di depan nah jadi seperti ini kalau masih dirasa agak mengganggu kecilkan saja nah seperti ini oke saya pikir ini kita sudah berhasil membuat sampul menggunakan powerpoint saya pikir sangat mudah karena kita sudah mengenal semua apa itu powerpoint langkah terakhir kita shift sekarang ya shift shift kita cari folder biasanya ya saya suka menaruh di google drive atau one drive oke saya taruh di one drive saya tunggu beberapa saat ini masih proses nah kemudian saya cari folder nya ddennn misal sampul dengan ppt ya kemudian kita sudah sedang menyimpan tunggu beberapa saat sehingga menyimpan dengan sukses nah ini kita simpan dalam bentuk ppt ya dalam bentuk ppt nah supaya nanti ini sampul ini bisa kita pakai di module atau dipakai di mana saja maka ini harus kita convert kita export dalam bentuk gambar misalnya dalam bentuk png bagaimana caranya select file kemudian shift copy ini agak beda kalau powerpoint biasa itu biasanya shift as tapi ini powerpoint ini terkoneksi dengan dengan one drive ya terkoneksi dengan online sehingga bukan bukan shift as tapi shift copy ya klik shift copy nah disini pilih png cari png atau jpeg boleh ya png juga boleh kita jadi png png mana ya png nah ini png ya ini png besarkan ya nah ini formatnya png boleh jpeg juga boleh oke saya pilih png tinggal saya klik png ini ya formatnya adalah png kemudian kita klik shift disini ada keterangan which slides do you want to export all slides atau just this one yang kita cukup pilih yang just this one artinya hanya satu slide yang kita ubah menjadi png klik just this one sudah sudah jadi ya sudah jadi nah sekarang kita cek dimana letak letak sampul yang dalam bentuk png tadi kita coba klik management file ya klik management file kita cari sekarang tadi saya simpan di ddmm ya dd emm n nih tadi sampul kita besarkan ya tadi ada sampul dengan ppt ini file dengan judul sampul dengan ppt ini untuk yang yang format ppt nah ini sampul dengan ppt tapi formatnya png nah kita buka saja apakah gambar ini bisa terlihat kita klik dua kali oke kita tunggu oke kita tunggu beberapa saat masih menampilkan gambar dalam bentuk png ini sudah muncul namanya nah ini sudah muncul gambar png yang berupa sampul demikian kita sudah berhasil membuat sampul menggunakan powerpoint mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati